Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel DCU. Hari ini melanjutkan perkulian sebelumnya. Yang minggu ini itu berkaitan tentang... Aduh, sebentar ya. Transformasi pasar minggu lalu, berarti minggu sekarang ini pengolahan panas. Nanti lanjut lagi ke kerana. Di pengolahan panas ini kita berurusan dengan annealing, yaitu pengolahan panas untuk baja dan juga pengerasan melalui precipitasi. Untuk proses pengolahan panas, itu kita pakai di bab 14. Di bab 14 itu ada sintesis, pabrikasi, dan pemprosesan dari material tersebut. Namun, untuk bagian yang ini kita ngambil yang posisinya adalah Thermo Processing of Metals, yaitu annealing dan treatment of skills. Untuk permulaan biasa selalu ada gambar di sini, yaitu tentang botol cola, kalau di sini ya. Kalau kita bilang apa yang ini ya. Almonium ya bahannya ya. Nah, kalau di sini dia kalengan minum ya. Minuman kaleng maksudnya ya. Kaleng minuman, aluminium. Nah, di situ tuh ada yang terbentuk dari satu lembar. Paduan aluminium. Jadi bentuknya yang itu. Operasi produksinya digambar, mengubah bentuk. Ini ya modelnya ya. Bentuk-bentuknya ini ya. Lengkung di atas, seperti ini. Di bagian lehernya. Lalu di bagian atasnya agak sedikit menukik, seperti ini. Terus juga ada yang membentuk kubah, memangkas, membersihkan, dan mendekorasi, hingga membentuk leher dan flank. Flank ya, kita katakan. Jadi ini dia contohkan gambar untuk di chapter 14. Oke, seperti biasa, apa sih tujuannya, ya, ataupun ngapain sih kita belajar tentang ini. Jadi dari prosedur pabrikasi di sini tuh, kita bisa, apa namanya, mengetahui ya bahwa prosedur pabrikasi sama pemrosesan itu akan mempengaruhi dari sifat bahan yang kita punya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa beberapa baja itu bisa getas. Getas tuh patah ya, kita bilangnya. Selama dia kena perlakuan panas. Nah, ada juga beberapa baja itu dia tahan terhadap korosi. Di sini korosinya intergranular. Nah, di sini juga bisa juga dipanaskan dalam waktu yang panjang, tapi pada suhu tertentu ya, maksudnya bukan suhu yang tinggi. Lalu di sini juga ada juga di bab sebelumnya, di bab 14 ini, itu dia daerah yang dekat dengan sambungan las yang mungkin di situ akan mengalami penurunan kekuatan ataupun ketangguhan dari mikrostruktur yang tidak diinginkan. Di sini kalau melihat dari gambar yang ini, ya, maksudnya, kalau dari melihat gambar leher ini sebenarnya, ya, itu tuh ada perbedaan. Seperti Anda lihat di sini, itu dia lurus, ini juga rata, ini rata, lalu ada leher. Nah, ini seperti, kita nggak tahu ya ini ya, mungkin kita cek dulu ya, apakah dia ada sambungan atau tidak. Nah, kalau dilihat dari kain atau kaleng ini, kita selalu menginginkan itu tidak ada sambungan. Mengapa? Yang ada sambungan itu selalu ada bermasalah. Contoh saja kalau misalkan Anda melihat gantungan kunci yang ada rantai-rantainya, rantai-rantainya itu kalau dia ada sambungan-sambungan, itu mudah sekali mengakibatkan gantungan kunci, itu mudah lepas. Ya, mungkin yang ini yang dimaksud kalimat yang di bawah sini. Ya, jadi yang di sini sama, seperti umumnya ya, kita sebagai insinyur di sini, kita harus menyertakan prosedurnya, bagaimana prosesnya, pabrikasinya, sehingga untuk mencegah kegagalan materi yang nggak kita ketahui, atau nggak kita ekspektasikan di sana. Nah, ini target dari pembelajaran di chapter 14. Tidak semua di chapter 14 ini kita pelajari. Ada yang harus dipelajari secara mandiri dan kawan-kawan, karena keterbatasan waktulah kita katakan di sini. Jadi kalau di sini itu ada empat operasi pembentukan untuk menghasilkan paduan logam. Bagus, ini juga ada lima teknik casting. Ada lagi di sini dia anil penghilang tegangan, anil penuh. Sampai di sini juga tentang hard and nudity, yaitu pengerasan. Lalu di sini ada problem kekerasan. Lalu ada lima metode pembentukan yang untuk membuat potongan kaca. Dan sampai yang lainnya di sini. Ya, cukup banyak, tapi tidak dijelasin semuanya. Ya, karena ternyata di sini itu ada keramik. Keramik itu masuk ke bahasan di sini. Polimer yang di bawah sini masuk ke bahasan sini. Yang terakhir baru korosi. Jadi kebetulan bab 14 ini akan bisa digarap dalam dua pertemuan atau tiga pertemuan kita katakan. Oke, di sini pendahuluannya. Oh, berarti, sorry. Balik lagi, berarti bab 14 ini akan panjang ya. Menjadi sebuah materi, cuma dibagi ke dalam beberapa pertemuan saja. Oke, di pendahuluannya di sini ada pengertian bahwa teknik pabrikasi. Maksudnya teknik, apa ya, kalau kita pencetakan lah ya. Produksi kalau bahasanya di sini ya. Itu sebuah metode ya. Ada bahan, kita mau bentuk, kita produksi. Jadi komponen, terus digabungkan dengan komponen lain. Jadilah produk yang kita inginkan atau produk yang berguna kalau di sini kalimatnya. Ada beberapa jenis pelakon yang kita kasih untuk mendapatkan sifat yang kita inginkan. Nah, kadang-kadang juga di situ butuh kesesuaian bahan untuk aplikasi. Ada juga hal, kita melihat sisi ekonominya ya. Karena ketuh, kalau misalkan di dalam teknik kimia, mau prosesnya bagus, produknya bagus, kalau di pasaran sudah ada, itu sisi ekonominya harus mampu bersaing. Dan di sini pun, di bagian bawahnya ya, itu dia akan membahas pemprosesan logam, keramik, polimer, dan bagaimana mensintesisnya. Oke, di sini yang ini kita skip ya. Anda bisa lanjutkan ke pembelajaran mandiri di sini. Saya akan lanjut ke 574. 574 di sini, lebih ke arah pemprosesan termal pada logam. Nah, di sini tuh ada bahasan sebelumnya, mungkin enggak kita bahas kayaknya ya. Karena di sini ada tentang, kalau rekstalisasi kita bahas, tapi kalau di komposisi austenit, enggak kayaknya. Kita skip malahan. Oke, jadi ada beberapa fenomena yang terjadi pada logam dan paduan, pada suhu tinggi. Nah, itu akan memberikan pengaruh ya terhadap karakteristik mekanik yang dimilikinya. Nah, yang dimilikinya siapa? Yaitu logam dan paduan, yang kondisinya di sini kita kasih pada suhu tinggi. Sehingga ketika pada kondisi suhu yang tinggi, ya di situ, logam dan paduan itu akan mengalami sebuah fenomena yang namanya rekristalisasi dan maupun pengurayan, yang dikatakan dekomposisi austenit. Nah, satu sisi itu efektif loh kalau mau ngubah karakteristik mekaniknya. Dengan catatan perlakuan panasnya atau termalnya cocok, sesuai lah kita katakan. Nah, di sini juga bisa dikatakan perlakuan panasnya itu pada paduan yang komersial, yang mungkin bisa dibilang barang yang sering dikonsumsi musing itu ya, itu adalah sebuah kegiatan yang umum. Sehingga di sini dibahaslah yang dikatakan tentang karakteristik mekanik yang pada suhu tinggi itu adalah prosedur anil dan juga perlakuan panas pada material baja. Oke, di sini ada proses anil. Proses anil ini, ya tadi sama, panas ya. Kena panas, yang dikatakan panasnya ini suhunya tinggi, waktunya lama, udah waktunya lama, eh, tiba-tiba didiminkan. Nah, biasanya anil itu digunakan untuk apa? Menghilangkan tegangan. Ngebuat dia lebih ulet. Tangguh, menghasilkan mikrosruktur tertentu. Nah, berbagai perlakuan panas anil dimungkinkan di sini ya. Itu dengan cara diinduksi. Yang berkali-kali sehingga dia nanti akan memiliki sifat yang mikro. Nah, mikro yang tersebut itu yang akan memberikan kontribusi terhadap perubahan sifat mekanik. Nah, ada proses dari anil tadi ya. Panasin sampai suhu yang tinggi. Terus waktunya kan lama, maka ditahan di sini. Merendam atau menahannya pada suhu tersebut. Sudah selesai didinginkan secara perlahan sampai mencapai suhu kamar. Itu proses anil. Atau pengertian anil yang di awal tadilah kita bilang. Nah, tadi kan dikatakan juga dipanaskan pada suhu tinggi waktu lama. Nah, waktu itu menjadi sebuah parameter. Kalau dalam riset itu jadi sebuah variabel ya kita katakan. Nah, pertama kan panaskan, tahan pemanasannya pada waktu yang lama. Udah itu lalu dinginkan. Berarti kan selama pemanasan dan pendinginan itu ada gradien. Gradien suhu kan pertama naik nih sunya. Udah naik, stak suhunya sekian di tinggi itu. Terus diturunkan atau didinginkan. Berarti ada gradien suhu di sana. Antara bagian luar dan bagian dalam potongan. Bagian bajak yang dimasuk di sini ya. Nah, ketika kita di sini kita membahas seperti ini berarti bisa dikatakan ukuran sama geometri potongan itu juga berpengaruh. Menjadi sebuah variabel yang harus kita pertimbangkan. Nah, jika laju perubahan suhu atau gradien yang tadi terlalu besar, kita katakan, maka itu dapat diinduksi. Kalau kita katakan kayak besi dipanaskan itu bisa bengkok. Ibarat kata ya. Nah, kalau di sini, itu bisa saja material itu bengkok ataupun retak. Kenapa? Tadi kan dikatakan suhunya itu harus sesuai. Selain suhunya harus sesuai, waktunya juga. Selain waktunya juga adalah ukuran dan geometri potongan. Oke. Nah, waktu anil, proses anil ini juga dibutuhkannya harusnya cukup lama. Karena di situ kita menginginkan reaksi transformasi. Transformasi ini maksudnya perubahan. Perubahan bentuk yang kita katakan. Nah, suhu juga menjadi sebuah pertimbangan. Anil, proses anil ini dapat dipercepat ya. Dengan meningkatkan suhu. Karena proses difusinya jadi lebih cepat terlibat di sini. Tapi ingat, tidak semua material menginginkan seperti itu. Oke, kita lanjut. Masih proses anil di sini ya. Yang dikatakan anil tadi, di sini proses anil itu adalah perlakuan panas yang digunakan untuk meniadakan efek kerja dingin. Nah, untuk melunakan dan meningkatkan keuletan logam yang sebelumnya dikeraskan dengan cara regangan. Nah, biasanya ini digunakan untuk kita menghasilkan sebuah produk yang butuh deformasi plastik yang luas. Karena suhu-nya kan tinggi ya. Untuk juga memungkinkan kelanjutan deformasi tanpa patah atau fraktur. Ataupun tanpa adanya konsumsi atau mereduksilah lebih tepatnya. Mungkin kalimatnya, katanya ya. Mereduksi konsumsi energi yang berlebihan. Nah, tadi juga dikatakan ketika suhunya tinggi dan kawan-kawan tadi ada rekestalisasi sama dekomposisi. Ketika ada proses suhu tinggi dan kawan-kawan tadi, ada yang mungkin akan terjadi di sana. Nah, yaitu proses recovery dan rekestalisasi. Sehingga tadi material kan jadinya bentuknya mikro, butir kita katakan. Halus pula. Sehingga perlakuan panas itu dihentikan sebelum terjadi pertumbuhan butir yang cukup besar. Berarti mengagregat, kalau kita bilang menggumpal. Kita menghilangkan itu. Kita mencegah itu. Atau kita menghentikan proses anil sebelum dia menjadi molekul yang besar. Karena tadi kan yang diinginkan mikro. Selanjutnya di sini ada istilah oksidasi. Nah, oksidasi ini bisa dicegah atau diminimalkan pada suhu yang relatif rendah. Jadi begini, ketika memberikan panas, sebenarnya ada oksigen di dalam. Atau oksigen yang berlangsung di dalam proses tersebut. Nah, oksigen ini bisa mengakibatkan oksidasi. Ya, oksigen oksidasi maksudnya di sini ya. Nah, jadi sehingga kita harus atur nih atau set dengan suhu yang relatif rendah. Ngikutin si materialnya maksudnya ya. Dengan catatan suhu yang rendah ini tetap berada di atas suhu rekistalisasi. Atau dalam atmosfer non-oksidasi. Selanjutnya dari kata proses anil, itu ada namanya penghilang tegangan. Ya, kan agar tidak mudah patah ya yang diharapkan dari sini itu. Nah, ada tegangan sisa internal di sini. Kan tadi kita pakai potongan logam ya, untuk melakukan proses anil tersebut. Nah, responnya dari ketika ada tegangan sisa internal terhadap potongan tersebut, itu ada proses deformasi plastis. Ya, itu di pemesinan dan pengilingan. Berarti kan pereduksian ya, kita katakan. Bisa di permesinan atau pengilingan. Kedua, itu peninginannya enggak seragam. Karena tadi kan kita ukuran dengan geometri. Mengakibatkan peninginannya enggak seragam. Kenapa bisa enggak seragam? Bisa saja pemberian panas itu atau peningin dalam kondisi panas tidak tersebar secara merata. Mungkin bahasanya begitu ya. Kalau kita bilang sirkulasinya lah. Seperti apa, las atau pengacoran? Ya, kalau ngelas, itu kan di satu titik ya. Di satu titik, berarti di situ saja. Ya, kalau ngelas dan pengacoran. Yang ketiga, transformasi fase yang diinduksi pada peningan. Di mana fase induk dan produk punya kerapatan yang berbeda. Ini sama ya, prosesnya dari pemanasan dan peninginan. Selanjutnya, ada distorsi dan lengkungan. Ini kalau jika tegangan sisanya enggak bisa dihilangkan. Karena tegangan ini yang bisa mengakibatkan dia getas dan kawan-kawan tadi. Tapi ada cara untuk menghilangkannya. Dengan cara perlakuan panas, anil, pelepas, tegangan. Jadi dipotongannya itu dipanaskan hingga suhu yang disarankan. Berarti kesannya dikelilingin ya panasnya ya. Diputer ya. Nah, ketika suhunya kita panaskan, terus ditahan saat dipanaskan di sana itu cukup lama sampai suhunya seragam. Berarti di sini permasalahannya adalah distribusi panas ya. Distribusi panas terhadap materialnya. Setelah dirasa panasnya itu lama dan menyebar secara seragam, itu baru didinginkan di suhu kamar. Nah, suhu anil ini sama ya. Ini kayaknya kalimatnya berulang-ulang ya. relatif rendah, tapi tetap di atas suhu rekestralisasi ya. Dan sehingga efek yang dihasilkan dari pengendian dingin dan panas itu tidak terpengaruh. Jadi kan ingin menghilangkan tegangan tadi, jadi pas dipanaskan, itu tidak mengakibatkan kerusakan. Sudah dipanaskan secara lama, terus didinginkan. Nah, ketika didinginkan itu, dia tidak merusak material. Mungkin bisa dikatakan kayak tukang pandai besi. Ketika dia membuat golok, atau semacam material dari, yang bisa dikatakan ditempa, dan kawan-kawan terus sudah dipanaskan, tiba-tiba didinginkan, dicelupkan ke dalam air. Cus, kayak gitu. Tapi ketika pemanasan dan peningan itu, tidak menghancurkan produk yang kita buat. Ini dia anil pada paduan besi. Saya langsung ke gambar 14.4 di sini. Di gambar 14.4 ini, itu adalah diagram fase besi-besi karbida. Ada rentang suhu perlakuan panas untuk baja karbon biasa. Nah, di anil panduan besi ini, ada beberapa prosedur anil yang berbeda. Kenapa berbeda? Itu mungkin ditujukan untuk meningkatkan sifat paduan baja. Alhamdulillah. Namun, setelah dibahas, ada beberapa komentar. Sehingga kita butuhlah bantuan dari gambar 14.4 ini. Ada garis horizontal di sini, yang kita sebut dengan A1. Ini berarti suh kritis yang relatif berada di bawahnya. Nah, di sini semua austenit akan berubah menjadi fase ferrit dan cementit di posisi ini. Terus ada A3 dan A cm, mewakili garis suhu kritis. Ini garis suhu kritisnya. Itu ditujukan untuk baja hipoetokoid sama hiperetokoid. Hiperetokoid, ya. Oke. Untuk suhu dan komposisi yang di atas batas garis kritis ini, garis suhu kritis tersebut, hanya ada fase austenit yang akan berlaku di sini. Kalau yang di bawah ini, austenit akan berubah menjadi fase ferrit sama cementit. Oke, di sini. Nah, freshback ke bab 10.21 itu ya. Selanjutnya, ada normalisasi di sini. Baja yang sudah mengalami deformasi plastis. Yang seperti apa? Di roll, digulung maksudnya. Digulung. Itu dia berupa butiran klit. Nah, bentuknya tidak beraturan besar, ukurannya sangat bervariasi. Nah, ketika kita kasih perlakuan anil, itu dinamakan normalisasi untuk menghaluskan butir. Kan tadi ada yang gede lah segala macam, itu dia mau ngurangi ukuran butir rata-rata, sehingga dihasilkanlah ukuran yang lebih seragam dan yang diinginkan. Di sini posisinya baja perit berbutir halus, lebih keras, dibandingkan yang sebelumnya, yang itu berbutir kasar. Nah, kalau melihat di sini, sebentar, ini gambarnya 14.4 kan masih? Oke. Kalau di sini normalisasi dengan memanaskan, setidaknya itu 55 derajat Celcius. Tapi posisi 55 kok? Tidak ada ya. Kecil sekali di sini ya. Sebentar. Iya. Setidaknya ya, 55 di sini. Kalau melihat dari suhu ini kan 600-an ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Normalisasi di atas, suhu kritis atas. Di mana di sini posisinya A3, komposisinya kurang dari eutonit. Kurang dari eutonit, yang itu 0,6. 0,76, sorry ya. 0,76. Dan di atas A cm di sini, itu komposisinya lebih besar dari eutonit. Oke. Karena kalau 0,76 di sini posisinya, di sini posisinya, maka itu posisi yang untuk satunya, yang A cm, harus ada di atas. Karena A cm itu ruasnya yang sebelah sini. Sedangkan A3 adalah di atas sini. Oke, di sini. Tapi saya cukup, ini ya, 55 degrees Celsius ini ya, yang cukup. Karena kurvanya tidak mengarah ke sana. Oke, setelah waktu yang cukup lama, kan dipanasin ya, dia akan bertransformasi, berubah di sini. Menjadi eutonit. Nah, dan diakhiri sama, pendinginan. Jadi di sini bergeser itu maksudnya, dipanaskan, atau diberikan proses anil, dari normalisasi. Tadi kan dia, bentuknya roll ya. Jadi dibentuk ukurannya gede-gede, jadi sekarang butiran halus. Nah, kalau mau lihat yang lainnya, di 428. Kalau mau lihat, kurva pendinginannya. Oke. coba kita lihat 428 ya. Nah, ini dia. Nah, oke. Kalau melihat di sini, mungkin 55 ya. Karena posisinya di sini. Kalau mau lihat. Ya. Jadi gambarnya bukan ke 11.44 tadi ya. 14.4, tapi yang ada di sini. Oke, kita balik lagi. 576. aduh. Aduh. Oke. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.